Intro Medan yang kita lewatin ini bener-bener berbahaya sekali Kita harus cek dulu, kalau udah tidurnya gak boleh diambil kan Biasanya mereka bersembunyi di mana? Sembunyi di pohon aren ya Oh ini? Oh mana pohonnya? Pohonnya sudah Itu Bapak ngapain? Mendengarkan suaranya Ada suaranya? Ada Kayak gimana? Oh gimana? Dulu ternyata pernah ada nenek moyang kita Yang tinggal di sini, hidup di sini Mencatatkan semua hidupnya di batu Hutan hujan tropis Kalimantan selalu menyimpan kejutan Berbagai macam hasil alam bermanfaat dapat kita temui Salah satunya sarang burung seriti Sarang yang mau saya cari ini posisinya ada di gua yang ada di atas tebing Nah untuk menuju ke tebingnya kita harus jalan dulu lumayan jauh melalui hutan-hutan Dan uniknya hutan Kalimantan ini mau dimanapun Kalimantannya, mau musim kemarau, musim hujan Pasti lembab dan basah saking rimbun pohon-pohon yang ada di atasnya Ikuti jejak saya, jejak petualang Kondisi tanah yang licin menjadi tantangan kami untuk sampai ke titik awal pemanjatan Belum lagi berbagai peralatan keselamatan harus kami bawa Sebagai pelindung saat menuju ke goa sarang siriti Batuan kars yang tajam serta rimbun pepohonan langsung menyambut kami di titik awal pemanjatan Kami langsung bersiap menggunakan harness serta memasang tali karmantel dinamis sebagai pengaman Tidak seperti saya yang menggunakan pengaman lengkap Pak Firman sang pencari sarang siriti hanya menggunakan tali rotan Batang rotan muda sepanjang 20 meter ini menjadi pilihan pengaman tradisional karena kekuatan dan ketahanannya Pak Firman menjadi pemanjat pertama Rotan diikatkan di batang kayu yang masih kokoh dan disimpul dengan benar agar aman ketika digunakan sebagai tumpuan Tali rotanan di bulan ini total jumlahnya ada 7 untuk mencapai ke goa yang tingginya kurang lebih 25 meter Perlahan namun pasti saya pun mulai bergerak memanjat Wah saya benar-benar kagum melihat perjuangan masyarakat untuk mengambil sarang siriti Jalur yang sempit dan penuh semak belukar tentu sangat beresiko Jika salah melangkah resikonya terjatuh ke dalam jurang Idealnya memanen sarang siriti dilakukan saat musim kemarau Saat itulah kondisi tanah di tebing tidak terlalu basah dan licin Medan yang kita lewatin ini benar-benar berbahaya sekali lihat nih Tajam-tajam sekali batuannya Jadi safety juga harus double Safety manual rotan Jadi tangan kanan pegang rotan Tangan kiri pegang tali Nah di talinya ini tuh Saya udah ter-attach sama karabiner Jadi mau bergerak kemanapun tetap aman Fokus dan waspada tidak boleh sampai hilang di sepanjang perjalanan Tidak perlu berjalan cepat Yang penting kami dapat selamat sampai tujuan Semak rimbun adalah hal yang wajar Karena jalur ini bukanlah lalu lintas warga sehari-hari Mencari pijakan yang kokoh dan pas juga menjadi rintangan Saat musim hujan seperti ini Tanah gambut menjadi licin dan rapuh Pak Firman pun berpesan Untuk selalu memantapkan langkah kaki kanan Agar ketika terjatuh Saya tetap mempunyai kekuatan untuk menahan Baiklah Jadi tali karmantel yang digunain Ini kita pasang sekitar 100 meter Dan gak lurus-lurus aja jalurnya Meskipun landai Nah tapi terlalu banyak semak-semak dan juga pohon-pohon Jadi seringkali kita harus pindahin karabinernya Melewatin pohon atau pindah jalur Jadi ini nih yang krusial Harus hati-hati Tetap puas pada Pastiin Ketika ini dilepas dan dikunci kembali Itu benar-benar terkunci sempurna Atau Jurang menunggu Oke Posisi gue nya Beneran Sulit sekali Benar-benar susah Ini masih jauh kak pak Lumayan 30 meter lagi Waduh Masih lumayan Ini jarak 5 meter aja Tapi bisa 5 sampai 10 menit Karena kita benar-benar di tepian temping Jadi jalannya harus merapat ke temping Pelan-pelan asal selamat Perjalanan menuju Goa menghabiskan waktu 1 jam Jaraknya memang tidak jauh Namun medan yang menantang membuat perjalanan kami menjadi lebih lama Akhirnya Saya sampai juga di depan gue Ini gak 25 meter ternyata setelah terbuka saya bisa lihat Ini lebih sih dari 25 meter Tuh Tinggi pohonnya sama kayak tinggi pohon meranti ya pak Jadi kurang lebih tingginya 60 sampai 70 meter Semoga di dalam sarangnya banyak Jadi perjuangannya tidak sia-sia Ikuti jejak saya Jejak petualan Kami datang di saat yang tepat Saat siang seperti ini Mayoritas burung seriti sedang mencari makan Sehingga Goa sepi tanpa penghuni Kami pun langsung menuju ke lokasi sarang seriti berada Jadi tanda-tandanya kalau ada wallet di sebuah gua adalah Nih yang kita injek Ini sebuah semuanya ini kotoran wallet dan juga seriti Ini ada di kedalaman berapa om? 40 meter Jadi kita harus masuk lagi sampai 40 meter Baru nanti bisa jumpa sama sarangnya Goa sarang seriti ini pertama kali ditemukan tahun 1981 Sejak itulah masyarakat rutin memanen sarang seriti di sini Umumnya sarang seriti bisa dipanen setiap 40 hari sekali Namun masyarakat di desa Karangan memanennya setiap 2 bulan sekali Tujuannya untuk melestarikan populasi burung seriti di goa ini Wow Ini Ini udah bener Saya udah masuk nih ke rumah sarangnya Wow Bukan sarang wallet sih sebenernya sekarang Berarti lagi musimnya seriti ya pak Nih Sarang seriti bener-bener di sekeliling saya Sini Liat Seriti gemar tinggal di lengkungan batu yang cukup dalam Biasanya mereka membuat sarang dengan jarak yang berdekatan Karena kita sudah langsung datang ke rumahnya jadi langsung kita panen Ini umurnya berapa pak kira-kira Umur 50 hari Oh masih 50 hari aja udah Sebanyak ini Nah kita ngambilnya gak langsung dicabut tapi ini pakai alat Namanya apa pak ini Sengorok Sengorok Iya Terbuat Oh kayu ini ya Kayu Kayu apa nih Kayu ulin Kayu ulin Jadi kuat Terus ditaruh paku-paku gitu ujung Oh iya nih Jadi dia kuat terus tahan lama juga Pada waktu tertentu Masyarakat juga sering menemukan sarang walet disini Setelah satu kompok seriti pergi Biasanya rombongan burung walet datang untuk tinggal Ini dia Yang namanya sarang seriti Jadi bedanya sama walet Kalau walet tuh kan terbuatnya dari liurnya semua ya pak Kalau seriti ini lagi musimnya Dia terbuatnya dari ini Semak-semak daun Nah yang nanti kita ambil adalah ini Liurnya Liurnya itu fungsinya untuk Nempelin sarangnya Ke dinding-dinding goa Burung walet dan seriti memang sangat mirip Perbedaan yang paling nyata Dapat dilihat dari bagian ekornya Ekor walet berbentuk kotak dan pendek Sedangkan ekor seriti memiliki bentuk runcing dan panjang Ingat sebelum ngambil sarang burung seritinya Kita harus cek dulu ada telurnya atau enggak ya pak Kalau ada telurnya gak boleh diambil kan Nah ini ada nih berarti gak boleh diambil Ada Jika sedang panen besar Masyarakat dapat mengumpulkan hingga 3 kg sarang seriti Ini hasilnya lumayan banyak ya pak Kurang lebih dari 1 kg Ada yang liurnya banyak nih Tebal Tapi ada juga yang tipis Tapi nanti kita sortir dulu nanti pak Sekarang kita kembali ke desa Nah kita buang Kita pisahin liur sama ininya Daun-daunnya Ikuti jejak saya Selain untuk dikonsumsi sendiri Liur dari sarang seriti juga dijual ke kota Per kilogram sarang seriti dijual dengan harga 300 ribu rupiah Sarang seriti dan walet memang digemari oleh masyarakat desa Karangan Biasanya digunakan sebagai campuran makanan manis dan juga kue Sekarang sarang-sarang seritinya ini Kayak tadi disortir ini saya sama Pak Firman Lagi mensortir Kita ambil-ambilin yang bagian putihnya Nah sama ada ibu-ibu Lagi buat apa ibu? Buat santan kak? Ya santan Bikin santan Karena kita hari ini mau buat bubur kacang hijau Pakai liurnya seriti Untuk mengolah liur seriti cukup sulit Kami harus teliti memisahkan lumut dari liurnya Agar lumut tidak tercampur ke dalam makanan Banyaknya sudah matang kah ini ibu? Belum sebentar lagi Belum sebentar lagi ya Nah ini kacang hijau nya memang sengaja lebih dulu dimasak Sebelum tadi saya sampai ke sini Soalnya kacang hijau kan lama Apalagi banyak kita buatnya Sedangkan si sarang seriti ini cepat matangnya Jadi ini karena sudah sebentar lagi matang Baru kita masukin sarang seriti yang sudah disortir ke dalam Biar nanti matangnya bareng-bareng Mengonsumsi sarang seriti memiliki berbagai macam manfaat untuk kesehatan Di dalamnya terdapat asam amino penting yang berfungsi untuk meregenerasi sel Selain itu juga terkandung berbagai mineral baik Yang dapat membantu menyerap nutrisi di dalam tubuh Sudah matang wudu Waktunya warung Awas tangannya tiap tinggi Ini pak kuangnya Tidak beracun Nah ini biasanya bibur kacang hijau campur sarang seriti atau warung ini Ini adanya pas di posyandu ya Dibagikan ke ibuan anak Tapi sebentar Ini kok yang ngantri semuanya bapak-bapak Aduh Enak Manis dan sarang seriti ini memang kalau sudah dimasak campur saya sama bubur kacang hijau Rasanya jadi mirip agar-agar Jadi ada kenyal-kenyal Ada juga kacang hijaunya segar Ini cocok lah untuk menutup hari dan sangat melelahkan ini Ikuti jejak saya Jejak Matu kanssa Aku tambahin lagi udah di sini Tapi panas Itu Bapak ngapain? Недengarkan suaranya Ada suaranya? Kayak gimana? Kekekekekekekekekekek Terima kasih.